Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyiapkan alat pelindung diri kepada petugas PPDP dalam melakukan pemutahiran data pemilih Pemutahiran data pemilih dilakukan pada 18 Juli hingga 13 Agustus mendatang Berikut informasinya Sejumlah relawan dan pegawai KPU Kota Balikpapan pada Rabu Siang di Aula KPU melakukan pemilahan sejumlah alat pelindung diri untuk petugas PPDP dalam melakukan pemutahiran data pemilih dan juga stiker PPDP pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan pada bulan Desember mendatang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nur Toha menjelaskan Petugas PPDP akan melakukan pemutahiran data pada tanggal 18 Juli mendatang dengan mendatangi rumah warga untuk memastikan hak pilih dalam pilkada tahun ini KPU Kota Balikpapan akan menurunkan 1.500 petugas PPDP dari tanggal 18 Juli hingga 13 Agustus 2020 APD yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan untuk petugas PPDP berupa pelindung wajah, masker, hand sanitizer dan juga dibekali dengan alat pengukur suhu tubuh atau termogan pilkada kita ini kan memang dilaksanakan di masa pandemi maka turun PKPU nomor 6 itu mengatur pilkada di masa pandemi khusus apa bedanya? seluruh tahapan sama bedanya adalah setiap kegiatan tata muka pertemuan, penyerahan dokumen harus mengikuti protokol COVID-19 nah PPDP itu kami lengkapi dengan masker itu wajib itu hukumnya itu kalau dia tidak pakai masker maka jadi temuan itu sebuah pelanggaran atas prosedur kemudian fasil kemudian sarung tangan di Balikpapan ini khusus Balikpapan kita bekali termogan ini mungkin daerah lain tidak ada nih karena apa? setiap nanti dia bertemu dengan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan mereka minta izin dulu untuk mengukur suhunya dalam rangka apa? menyelamatkan dia dan orang lain petugas melakukan pemutahiran data pemilih dengan protokol kesehatan lantaran dilakukan dari rumah ke rumah dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV demikian Kaltim update kali ini informasi lainnya dapat anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati